Mengasah kemampuan siswa di bidang bahasa SMA PGRI 6 Denpasar menggelar lomba membaca puisi dan pidato bahasa Inggris. Kegiatan diikuti oleh siswa-siswi SMP yang ada di kota Denpasar dengan menampilkan dua buah puisi dan pidato bahasa Inggris. SMA PGRI 6 Denpasar menggelar lomba membaca puisi dan pidato bahasa Inggris. Kegiatan bertujuan untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan minat generasi muda, khususnya siswa-siswi SMP yang ada di kota Denpasar. Kepala SMA PGRI 6 Denpasar Inyoman Winate menyatakan kegiatan diikuti sekitar 70 peserta, sehingga hal tersebut mencerminkan bahwa minat generasi muda untuk mempelajari bahasa cukup tinggi. Selain itu, hal ini juga merupakan upaya guna meningkatkan minat dan bakat para generasi muda di bidang bahasa yang nantinya akan bermanfaat bagi kehidupan generasi muda. Kedepannya, SMA PGRI 6 Denpasar akan menggelar lomba serupa, tentunya dengan cakupan yang lebih luas lagi, yakni juga di bidang olahraga dan peserta yang akan dilibatkan dari seluruh Bali. SMA PGRI 6 Denpasar melaksanakan lomba baca puisi dan English speech. Ini tujuannya adalah membina siswa-siswa, khususnya SMP yang ada di kota Denpasar. Kami mengundang seluruh siswa SMP yang ada di kota Denpasar. Akhirnya kami melihat dari 28 SMP, bahkan sekarang masih bertambah, hadir di tempat ini untuk melaksanakan lomba itu. Jadi sekali lagi tujuannya adalah untuk membina atau untuk melihat sejauh mana skill atau potensi yang ada pada anak-anak SMP. Sementara itu, Ketua Komite SMA PGRI 6 Denpasar Iketut Antara menyatakan, pihaknya sangat mendukung kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, SMA PGRI 6 Denpasar sudah mampu mewadahi minat dan bakat yang dimiliki siswa, terlebih di bidang bahasa. Karena kemampuan di bidang bahasa sangatlah penting bagi generasi muda, kedepannya hal serupa juga akan sangat didukung. Isilahnya bahasa menunjukkan bangsa. Karena ini lomba yang baik, kita harapkan mampu merumah imik generasi muda. Nanti menjadi generasi muda berkarakter yang baik, berkarakter yang prestasi. Itu kami dukung, SMA PGRI 6 ini memang mulai hebat. Salah satu peserta lomba, Kadek Ingrid Kristina Maharani menyatakan, dirinya sangat senang mengikuti lomba membaca puisi, karena melalui lomba ini, ia bisa menyalurkan bakat yang dimiliki. Saya mengikuti lomba ini dengan tujuan yaitu untuk mencari pengalaman. Yang pertama, yang kedua untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan saya mengenai membaca puisi. Sebelumnya sudah sering baca puisi, atau suka puisi memang? Sudah pernah, sudah pernah mengikuti beberapa ajang perlombaan. Guna mengapresiasi kemampuan para siswa, peserta yang mendapat juara akan diberi hadiah, agar kedepannya kemampuan yang dimiliki semakin diasah lagi. Desak Aryani, Bantai.